Pemerintah Kota Cimahi ngalakonan rapid test antigen di gerbang Tol Baros poesabtu berang genep belas Januari 2020 hiji. Tina 50 target anuram narumpak kendaraan kalawan pelat nomor luar kota, petugas mangihan hasil positif COVID-19 saurang. Pemerintah Kota Cimahi ngalakonan deirazianu narumpak kendaraan asal luar kota, anu sejak ngadeg-dega Kota Cimahi ngaliwatan gerbang Tol Baros pikin ngalakonan rapid test antigen. Kegiatan anu dilakonan tiisuk mula tepik kapa berberang, ngesemang puluh-puluh warga tisalwarun Kota Cimahi anu dirajia, lantaran sejak ngalanto ke Kota Cimahi pikin ngaluuhan acara kula warga. Tina hasil etarazia kalawan kuota rapid test antigen 50 orang, petugas mangihan warga asal lebak Banten, anu dicindekan reaktif atau positif, dumasarkana hasil rapid test antigen. Etanureaktif test sehari tadi perdi nyorang swab test pikin nyindekan kondisina ke asub calmanu kategorina selaku kontak erat. Jadi masih harus di visi at lagi untuk memastikan, tapi udah hampir 80 persen biasanya positif hasilnya. Berapa orang tadi bu? Ada satu dari 50, ada satu yang reaktif, yang lainnya non-reaktif. Jumur masingnya dari mana penantangnya? Dari Rengas, Lengbang, Banten. Sajaroni gitu kasih angkutan di sub anutayalian tisat gas COVID-18 Kota Cimahi, Ranto, Sitanggang, Nandesken, etak kegiatan rapid test antigen T, dilakonan di nararaga ngelarapkan PPKM anu di udagana na kendaraan tisaluaren Bandung Raya. Kita bisa tidak bisa menunjukkan hasil bebas COVID-nya, kita langsung dirimu ke sini untuk dilakukan rapid test antigen. Ini berapa personil? Personil yang kita terlihatkan dari penyumbungan sendiri ada 8 personil, kemudian dari kelas polisian itu ada 5 orang personil, kemudian dari garnisum dan dentom satu-satu. Eta kegiatan rapid test antigen anu dilakonan Kupemkot Cimahiteh mengerupa anu K2 Kalina. Tina 2 kegiatan rapid test antigen petugas kekara manggian salah seorang warga anu lalampahan anu positif COVID-18.